Aktivitas perusahaan kelapa sawit PT Bumi Borneo Sentosa di Kecamatan Mendahara yang belum memiliki izin lingkungan berujung pada penyegelan lahan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bermasalah dengan izin lingkungan, perusahaan kelapa sawit PT Bumi Borneo Sentosa yang berada di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur disegel oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhitung sejak selasa 8 Januari lalu Penyegelan sementara dilakukan dengan memasang larangan melakukan aktivitas di area perusahaan kelapa sawit tersebut Dengan tidak dimilikinya izin lingkungan, pihak PT Bumi Borneo Sentosa terancam pidana denda Rp 1 miliar Kepala Bidang Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur Agus Pranoto mengatakan PT Bumi Borneo Sentosa memiliki lahan berdasarkan izin lokasi seluas 2.985 hektare Namun perusahaan tersebut tidak memiliki izin lingkungan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup atas tidak memiliki izin lingkungan maka PT Bumi Borneo Sentosa diberikan sanksi oleh pemerintah Kabupaten dengan dilakukannya penyegelan dan pemberhentian aktivitas sementara Jika dalam waktu 90 hari ke depan perusahaan kelapa sawit tersebut tidak melengkapi rekomendasi persyaratan maka akan diberlakukan pembekuan izin PT Bumi Borneo ada memiliki izin lokasi 532 nomor 532 tahun 2014 dikeluarkan oleh Bukati Tanjung Jabung Timur yang memiliki izin lingkungan Tetapi di izin lokasi 615 itu izin lokasi yang di desa Pangguluri, Pangguluri Ilir, Sindang Kalimantan tidak memiliki izin lingkungan Untuk sementara dikenakan sanksi paksaan barang merintah nomor 870 itu untuk penghentian sementara kerjata untuk izin lokasi yang nomor 615 Untuk diketahui penyegelan PT Bumi Borneo Sentosa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Timur PT Bumi Borneo memiliki luas lahan 2985 hektare berlokasi di tiga desa yakni desa Pangguluri, Pangguluri Ilir, dan desa Sinar Kalimantan, Kecamatan Mendahara Eko Wijaya, Cek TV melaporkan